Persoalannya adalah, apakah surat itu sampai ke Kapolri? Satu. Kedua, kalau sampai ke Kapolri, saat Kapolri membuat disposisi, membuat perintah untuk menindaklanjuti, surat itu jatuhnya ke tangan siapa? Ketangan bintang tiga yang mana? Atau yang ketiga, surat yang didisposisi ke Kapolri tadi disabotase. Bayangkan dari April sampai November, lapan bulan itu. Lapan bulan tidak ada tindak lanjut. Ini ke mana hilangnya surat ini? Apakah disimpan di Laci Kapolri? Saya yakin tidak, karena Kapolri orangnya reformis, ingin memperbaiki. Tapi turunnya ke mana? Atau saat akan naik ini disabot di tengah jalan? Nah ini yang perlu diselidiki.